Halo viewers, selamat pagi siang sore atau malam, balik lagi di channel V Indonesia dan ketemu lagi bersama aku, Alex. Pada video kali ini, aku akan memberikan 4 list kamera lawas, kamera jadul, yang mungkin umurnya bisa sampai 10 tahun atau 1 dekade yang masih worth it digunakan di tahun 2024. Tidak usah panjang lebar, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk di list yang pertama, kita memiliki Sony A6000. Sony A6000 ini dirilis pada tahun 2014, jika dihitung, umur Sony A6000 ini sudah mencapai 10 tahun. Terus, apa sih alasannya Sony A6000 masih worth it jika digunakan di tahun 2024? Untuk yang pertama, dari segi kualitas gambarnya, Sony A6000 ini dibekali dengan sensor APS-C 24MP yang menghasilkan gambar yang cukup tajam dan detail-detail yang sangat bagus. Yang kedua adalah, dari segi autofokusnya. Sony A6000 ini sudah memiliki teknologi autofokus yang sangat cepat, yaitu autofokus hybrid yang mampu menangkap fokus dengan begitu cepat. Yang ketiga, dari segi desain dan juga bodinya. Dari segi bodinya, Sony A6000 mempunyai desain yang kecil dan ringan, yang mudah dibawa kemana-mana dan cocok untuk fotografi perjalanan atau fotografi luar ruangan. Karena segi bodi yang kecil dan kompak, sehingga tidak mudah capek ketika digunakan untuk sesi pemotretan yang cukup lama atau pembuatan video yang cukup lama. Ini juga sebagai alasan kenapa user-user pemula memilih Sony A6000 dan juga user-user per pengalaman. Yang keempat adalah kompabilitas pada lensanya. Sony A6000 ini dibekali dengan emon yang mempunyai banyak sekali varian lensa yang dapat dipilih. Bahkan dari pihak ketiga pun Sony bisa memakainya. Mulai dari lensa E35 F1.8, E18 105mm, MF4, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dari harganya yang cukup terjangkau. Sejak dirilis pada tahun 2014, Sony A6000 ini memiliki harga bisa mencapai Rp12 juta, rentan dari Rp9 juta sampai Rp12 juta. Kemudian untuk sekarang harga Sony A6000 ini sudah mencapai Rp5 juta, bahkan under Rp5 juta pun juga ada. Ini jadi salah satu alasan kenapa user-user pemula memilih Sony A6000 karena harganya yang cukup murah. Sehingga dapat dijangkau untuk para fotografer-fotografer pemula yang pengen mempelajari dunia fotografi maupun videografi. Mungkin alasan ini cukup membantu kalian jika kalian bingung kamera apa yang worth it digunakan di tahun 2024 ini? Jawaban salah satunya adalah Sony A6000. Yang kedua ada Sony A7 Classic. Sony A7 Classic ini dirilis pada tahun 2013 jika dihitung mundur umurnya sudah mencapai 11 tahun di tahun 2024 ini. Sama seperti Sony A6000, alasan pertama Sony A7 Classic masih worth it jika digunakan di tahun 2024 ini adalah dari segi kualitas gambarnya. Dari segi kualitas gambarnya, Sony A7 Classic yang sudah dibekali sensor full frame CMOS 24MP ini sudah memiliki sensor gambar yang cukup baik. Dengan kualitas gambar yang tajam, detail-detail yang cukup baik. Yang kedua adalah kemampuan videonya. Sony A7 ini memiliki kemampuan video hingga Full HD atau HD 60fps. Ini sangat cocok untuk user-user pemula jika bingung memilih kamera apa untuk belajar membuat video. Yang ketiga adalah sistem autofocus yang sangat canggih. Seperti Sony A6000, Sony A7 Classic ini juga memiliki sistem autofocus yang sangat canggih, memiliki sistem autofocus yang sangat cepat dan akurat sehingga mampu menangkap gambar dengan tepat. Entah itu dalam segi pemotretan maupun dalam segi pembuatan video. Ini juga salah satu alasan kenapa Sony A7 Classic masih worth it di tahun 2024. Yang keempat adalah dari desain. Dari desain yang ergonomis, ini membantu kalian dalam segi pemotretan. Tentunya membuat kenyamanan dan tidak capek dibawa, bahkan tidak capek untuk digunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah dari segi kompabilitas pada lensanya. Tidak jauh seperti Sony A6000, Sony A7 Classic juga memiliki banyak varian lensa yang dapat dipilih. Mulai dari lensa FE, bawaan dari Sony, lensa Sigma, lensa Zeiss, lensa Tamron, dan lain-lainnya. Ini memudahkan kalian memilih lensa dan tidak membuat kalian bingung. Tentunya alasan terakhir dari segi harganya. Dari segi harga, Sony A7 Classic ini sudah memiliki harga yang cukup terjantau dari pada waktu pertama dia rilis. Di list selanjutnya yang nomor 3 ada Canon 600D. Setelah dua list yang sebelumnya, kita ngebahas tentang mirrorless Sony A6000 dan Sony A7 Classic yang masih worth it digunakan di tahun 2024. List ketiga ini diduduki dengan DSLR Canon 600D sejak dirilis pada Februari 2011. Canon 600D ini masih worth it digunakan di tahun 2024. Kenapa sih masih worth it digunakan di tahun 2024? Yang pertama adalah kualitas gambarnya yang masih baik. Meskipun Sony sudah beberapa tahun sejak dirilis, sensor APS-C 18MP pada Canon 600D masih mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik untuk kebutuhan fotografi sehari-hari dan berbagi di media sosial. Yang kedua, harga yang terjangkau. Canon 600D mungkin telah menjadi lebih terjangkau seiring berjalannya waktu. Membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk fotografi dengan anggaran terbatas atau yang baru memulai di dunia fotografi. Yang ketiga adalah desain yang baik. Desain ergonomis dari Canon 600D membuat nyaman digunakan dalam pemotretan yang panjang, dengan antarmuka yang mudah dipahami bahkan oleh pengguna yang pemula sekalipun. Yang keempat adalah kompabilitas lensanya. Canon 600D menggunakan mount lensa EF yang kompatibel dengan berbagai lensa EF dan juga EFS yang tersedia di pasaran. Memberikan fleksibilitas dalam memilih lensa sesuai dengan kebutuhan fotografi Anda. Yang kelima adalah fitur dasar yang memadai. Canon 600D menyediakan sejumlah fitur dasar yang cukup untuk fotografi sehari-hari. Seperti pengaturan manual, mode pemotretan otomatis, pengaturan ISO yang dapat diperluas, dan lain sebagainya. Itu tadi alasan kenapa Canon 600D masih worth it jika digunakan di tahun 2024. Meskipun umurnya sudah mencapai 11 tahun dirilis sejak Februari 2011. List yang keempat adalah diduduki Canon 60D. Masih disensor DSLR, kenapa sih Canon 60D ini masih worth it jika digunakan di tahun 2024? Yang pertama, sama seperti Canon 600D, dari kualitas gambar yang dapat diterima, meskipun sudah beberapa tahun sejak dirilis pada tahun 2010, sensor APS-C 18MP pada Canon 60D mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang cukup baik, terutama untuk penggunaan sehari-hari dan berbagi di media sosial. Yang kedua adalah penggunaan yang mudah dipahami. Pengaturan pada Canon 60D relatif mudah dipahami, membuatnya cocok untuk pengguna yang baru memasuki dunia fotografi DSLR maupun videografi DSLR. Yang ketiga adalah alasan harga yang cukup terjangkau. Seiring berjalannya waktu, harga Canon 60D kemungkinan telah turun drastis, menjadikan pilihan yang terjangkau bagi fotografer yang memiliki anggaran terbatas, ataupun seseorang yang ingin memulai dalam dunia fotografi. Meskipun sudah banyak kemajuan teknologi pada dunia kamera, keempat list kamera jadul tadi masih worth it digunakan di tahun 2024, khususnya buat teman-teman pemula yang bingung mau memilih kamera apa, dengan anggaran yang sangat terbatas, empat kamera tadi cukup kompatibel atau cukup baik jika digunakan di tahun 2024. Jika kalian bingung harus membeli dulu atau mencoba dulu, kita sarankan kalian bisa mencoba dulu dengan cara menyewa. Kalian bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi, kalian bisa tanya-tanya mengenai empat kamera tadi, dan juga jika kalian berminat untuk mencobanya, kalian bisa menyewa terlebih dahulu. Di tempat kita, kalian bisa sewa 12 jam atau 24 jam. Jika kalian bingung dalam penggunaan kameranya atau pengaturan kameranya, kalian bisa tanya kepada staff-staff kami yang bertemu langsung dengan kalian. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Empat list kamera jadul atau kamera lawas yang masih worth it digunakan di tahun 2024. Semoga video ini cukup membantu dan mudah dicerna oleh teman-teman semuanya. Gue Alec, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk yang lainnya. See you next time and goodbye.